assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo YouTube di video kali ini saya ingin berbagi tutorial sedikit gimana caranya mengatasi Windows 7 blank disk copy of Windows is not genu ini jadi pertama-tama kalian download saja dua file ini ya guys MBR generator dan juga Windows 7 ladder linknya ada di deskripsi video kemudian temen-temen langsung extract saja untuk passwordnya magacordis ya guys nanti saya tulis passwordnya sekalian setelah kalian extract kalian buka run administrator ya guys jangan lupa untuk data internetnya dimatiin dulu kemudian setelah kalian buka kalian klik saja ini ya guys Star Regeneration system guys kita klik saja ini kemudian kita klik yes nah ini nanti akan memproses itu ya guys nanti kalian ikuti saja prosesnya nanti akan disuruh reboot setelah kalian reboot dan sudah masuk menu maka Windows kalian akan hilang pemberitahuan yang warning tadi ya guys tapi kita masih ada satu step lagi yaitu temen-temen ekstrak lagi sebahannya yang satunya tadi yang Windows 7 loader kemudian setelah kita ekstrak passwordnya sama juga guys kemudian kita buka dan juga kita run as administrator sebentar ya guys masih loading jadi proses yang pertama tadi memakan waktu yang lumayan kalian tuh tunggu saja dan kalau ada pilihan seluruh itu reboot kalian reboot saja nah disini Windows loader v2 nya ini kita buka kemudian klik install guys Hai Nah kalau sudah klik install nanti akan ada pilihan reboot itu nanti kita tinggal reboot saja guys Hai jadi biasanya rata-rata yang mengalami seperti ini tuh habis install Windows 7 kemudian eh apa ya 30 harian biasanya itu jadikan Windows nya enggak asli enggak genuine enggak genuine nah untuk menghilangkan itu kalian cukup pakai cara ini dengan mudah download saja file dua file itu tadi guys karena biasanya bisa juga sih lewat cmd cuman takutnya agak ribet atau gimana kalau menurut saya sih selama sering banget saya memakai saya pasti pakai cara ini guys ini kalau ada tulisan tulisan seperti ini kita pilih restart nanti prosesnya sudah selesai guys jadi kayak gitu aja caranya untuk Windows loader dan juga apa tadi MBR generator nya terima kasih untuk yang sudah mengupload dari Maga Cordis ya jadi kayak begitu saja untuk menghilangkan tulisan Windows 7 is not genuine biasanya tuh kalau kita nyalain PC itu muncul ya seperti itulah asmi letter dan lain-lain itu nanti tiba-tiba layar wallpaper layar depan desktop dari PC kita itu bling hitam kayak tadi dan muncul tulisan di pojok itu guys jadi kalau pun kita ubah wallpaper nya pasti kalau dinyalakan ulang nanti akan bling hitam lagi jadi file nya nanti bisa download langsung di deskripsi video ini ya guys kayak begitu mengatasinya sangat mudah dan simpel guys kalau ada yang belum jelas bisa dipertanyakan lagi ya guys soalnya saya berbagi video ini juga biar saya sendiri suatu saat mengalami lagi nanti saya bisa buka video saya kemudian saya bisa download linknya soalnya kalau kita download linknya itu terkadang muter-muter kesana kemari banyak iklan gitu-gitulah jadi agak susah kalau saya lebih prefer upload file ataupun download file itu lewat Google Drive jadi lebih enak gitu guys lebih gampang caranya terus enggak apa ya enggak terlalu banyak iklan atau apalah mungkin itu sebagian pendapatan buat yang bikin file atau nge-upload file nya guys cuman kalau saya disini konsepnya kalau bagi video ya tidak ingin menyusahkan yang mendownload ataupun memakai tutorial ini guys kayak gitu sih prinsipnya enggak ingin membuat orang lain pusing gitu biar kita dulu yang pusing kalau sudah berhasil tutorial kita dan sudah tested baru kita upload jadi kayak begitu guys dan untuk video-video lain mengenai tutorial dan juga tutorial flashing ataupun review HP kalian bisa simak video video saya sebelumnya guys siapa tahu ada yang bisa bermanfaat dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel saya kalau enggak keberatan boleh tinggalin subscribe like ataupun komen kalian sebagai bentuk support untuk channel saya ini guys ini sengaja saya lama-lamain guys biar sampai 8 menit guys lumayan kan kalau 8 menit bisa di mungkin kalau kalian yang sudah berhasil tadi ya silahkan bisa untuk close saja video ini namun untuk teman-teman yang masih ya sengaja ingin melihat-lihat saja video saya yang lainnya saya sangat berterima kasih guys seperti itu ya dan beberapa kali ini saya juga ingin mengupload tutorial yang ringan-ringan guys cuman saya bingung kira-kira-kira mau upload apa kalau ada saran dari teman-teman siap saya ini ya guys kalau saya mampu saya bikinin lah guys kayak gitu ya mungkin segitu saja dulu guys ini bacotan saya terlalu panjang ya maaf saja sih intinya tuh tutorialnya yang tadi simpel itu guys mengenai saya lama-lama ini ya ya karena biar adsense itu kan kalau min kalau biar bisa lebih dari ini kan lebih dari dua harus kasarannya harus bikin videonya minimal 8 menit kayak gitu ya guys terima kasih banyak yang sudah berkunjung ke channel ini semoga selalu diberi kesehatan ya guys oh iya begitu saja dulu sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati